bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya yudi ab saya kali ini mau bahas tentang gaji saya di korea banyak makan yang tanya ya kok ompong ya gimana gigi ompong udah meskipun ompong saya tetap mau lanjut kali ini khusus untuk ngejawab gaji ngejawab aduh susah ngomong saya jadi udara itu berhambut kalau kena angin wah bahaya kuping sakit kita ambil dulu slip gajinya bentar ya salah salah bercanda ini dia berbagai dokumen dan sebagainya pokoknya kita lihat gaji oh iya sebelum masuk ke pergajian jadi teman-teman yang gak seenggaknya ngeklik video ini yang gak mau tahu tentang gaji saya ataupun ngira malah saya ini cuma pamer terser ataupun ngira sombong dan sebagainya gak usah lanjut matiin saja videonya silahkan nonton yang lain dan untuk teman-teman yang udah nanya berkali-kali banyak sekali yang nanya bang kerja disitu berapa sih gajinya bang review gaji dong berapa gaji di korea bang 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 pokoknya banyak sekali yang nanya udah dari tahun kapan ya sebelumnya saya was-was lah kan pikiran orang beda-beda ya ngapain pamerin gaji gitu kan gak penting gitu kan tapi saya pernah merasakannya bahwa informasi itu penting ini juga khusus untuk teman-teman calon TKI Korea yang bener-bener ingin tahu gimana sih berapa sih gajinya di korea kali ini saya mau menjawab gaji saya disini mari kita mulai ngomong dulu nah sebelumnya saya selalu minta slip gaji seperti ini karena bosan juga minta terus bos minta slip gaji dong bulan kemarin gitu kan tiap bulan saya minta slip gaji jenuh juga akhirnya saya ngasih email untuk dikirim ke email langsung sebenernya saya sukanya seperti ini loh sebenernya aduh susah ngomongnya giginya ompong coy lagi proses pasang implan lanjut nah saya lebih suka yang seperti ini jadi ada bukti gitu loh kita kerja di korea gajinya tiap bulan segini dan yang paling penting kita sadar waktu melihat ini duit sebanyak ini dipakai apa manfaat atau enggak atau dipakai hura hura atau dibuang selokan enggak mungkin harus bermanfaat gitu aja intinya sebagai peningkat juga kita jauh-jauh ke korea jangan hura hura lah dimaksimalkan nabung investasi dan banyak yang lainnya lebih bermanfaat sedekah bagus nanti pahalanya bertambah banyak amin lanjut dan ini gaji gaji pertama saya ini tertulis set kelihatan enggak sih nah 2016 bulan 11 tanggal berapa ini tanggal 30 di sini gajian di akhir bulan gajinya set aduh kurang jelas ya 2 juta berapa nih 2 juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus won waktu itu kursnya sekitar 11,8 lah 11,7 11,8 kita hitung ya kalem kalem sabar 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 dua juta seratus lapan puluh sembilan tujuh ratus dikali kursnya sekitar 11,7 lah 11,7 rupiah sama dengan dua puluh lima juta gaji pertama saya seginilah pokoknya alhamdulillah 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 perjuangan dari tahun 2014 baru berangkat 2016 mazing kan itulah korea harus sabar dan juga tabah hingga akhirnya berangkat juga ini gaji pertama saya sekitar dua puluh lima juta sedangkan untuk gaji pokok berapa sih trik gaji pokoknya ya tanpa lembur satu juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh ini saya masih training sebulan kalau nggak salah kali 11,7 sama dengan tiga belas juta tiga belas juta setengah ini gaji training saya pertama datang datang kecoi lanjut ke nah ini yang ini udah naik dari training langsung jadi gaji standar nah itu satu juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh susah ngomongnya ya ompong maklum ya kalau artikulasinya kurang jelas dikali kursnya sebelas koma tujuh waktu itu ini dia gaji gaji pokok tahun 2016 sekitar empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah lanjut ke 2017 2017 tuh naik UMR nya gaji 2017 bulan satu nih satu juta tiga ratus lima puluh dua ratus tiga puluh kita itu kali 2017 udah naik ya kursnya 11,8 lah ya 11,8 rupiah sekitar 15 juta tahun 2017 gaji pokok ya belum lembur kebetulan disini kerjanya siang malam jadi seminggu malam seminggu siang itu biasanya lebih besar daripada pabrik yang kerjanya cuma siang doang karena kerja malam gajinya beda gaji karyawan per jamnya itu beda kalau malam ada tunjangan juga kalau kerja malam itu lebih besar biasanya standar lah gaji saya nih beda-beda gaji tergantung lemburan kebetulan disini juga satu minggu masuk Alhamdulillah lemburan banyak untuk nge-vlog tuh susah men ala kadernya aja 2 juta 300 2 juta 200 26 24 27 25 23 23 kebanyakan 23 rata-rata aja ya perbulan tahun 2017 tahun 2017 tahun 2017 kita ambil 24 aja ya 2 juta 400 ribu won dikali 11,8 kurs waktu itu 2017 sama dengan nih 28 juta segitu ya tahun 2017 17 rata-rata lah padahal yang 22 23 sampai 24 itu bisa ngirim ke Indonesia ya 2 ribu udah Alhamdulillah eh 2 ribu 2 juta udah Alhamdulillah 2 juta kali 11,8 kenapa bisa ngirim 2 juta doang karena di sini juga butuh jajan lapar coy kita pergi ke warung Indonesia lah cemilan dan sebagainya pokoknya kebutuhan Alhamdulillah saya nggak ngerokok bisa lebih banyak menabung amin lanjut ke 2018 mana mah acak-acakan pegindang nah ini 2018 gajinya naik lagi UMRnya coy jadi ini nah 1.573.770 UMR tahun 2018 kita hitung dikali waktu itu berapa ya 2018 kursnya 12 lah ya 12 rupiah lupa saya kursnya berapa udah lama ini gaji pokoknya nah 18.800.000 gaji pokok belum lembur sama lembur bulan 2 tahun 2018 set gaji bersih sesudah dipotong-potong potong-potongan kayak pajak bumi dan ginseng dipotong dipotong kukmin yonggem terus dipotong apa lagi lupa gonggang bohom gonggang bohom itu asuransi kesehatan asuransi kesehatan dipotong sekitar 77.000 77.000 itu sekitar 900.000 mungkin ya untuk potongan ini pun sodok se apa sih ya jumin se mungkin pajak kayak penduduk gitu kan 134.000 sekitar 1.500.000 lah pajak dan untuk kukmin saya 55.000 kukmin itu tunjangan hari 2 kalau di Indonesia mungkin ya jadi dipotong dari gaji kita 55.000 nanti dari perusahaan dikasih 55.000 juga jadi setengah-setengah jadi kita nabung 1 bulan itu otomatis disimpan ke bank kukmin ya 110.000 per bulan kita setengah 55 terus dari pabrik 55 juga nanti diambil kalau mau pulang itu kukmin oh iya gajinya 3 juta nih 3.096.000 dikali sekitar 12 kursnya 12 rupiah sama dengan ini 37.152.000 rupiah itu bulan kedua di tahun 2018 nah di bulan 3 turun lagi jadi 2.500.000 pokoknya fluktuatif 26 jadi nggak mesti 3 juta gitu kan enak dong 3.029.000 tetap naik turun untuk 2019 udah dimasukin email mari kita lihat emailnya UMR di tahun 2019 naik lagi menjadi 1.745.150 rupiah dengan kurs waktu itu sekitar 12,5 rupiah silahkan dihitung sendiri babang capek ngitungnya maka dari itu udah tau capek nggak usah di skip iklannya terus di share di like juga kalau mau komen silahkan komen juga gratis dan sekarang kursnya anjlog for your information saja bahwa sekarang Korea lagi tidak kondusif sama Jepang bahkan pihak Korea memboykot produk-produk dari Jepang semoga lekas membaik kurs juga naik lagi agar kami nyengir lagi kayak kebun di sawah nah begitu kira-kira tentang gaji saya kembali lagi ke tujuan utama datang ke sini ya untuk bisa nabung lebih banyak ya terus terang kenapa saya ke Korea itu yang utama yaitu gaji ke negara lain kayaknya agak kurang ya Jepang pun termasuk kalah sama Korea bukan sombong loh ini bukan sombong loh ini ini adalah pilihan mau ke Jepang kan ompong mana bisa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih untuk manfaatnya ya saya sangat bersyukur sekali Alhamdulillah 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 udah sejauh ini di Indonesia kerja kerja 1 juta rupiah per bulan dulu di kayak di restor gitu kan jadi asisten masak motong-motong bawang gitu kan buat makan pun jujur kurang karena saya makannya banyak ya apalagi kalau ngekos waduh abis deh gak cukup 1 juta 2 juta 3 juta Alhamdulillah di korea bisa berkali lipat ini juga sebagai motivasi buat temen-temen yang mau dapat uang lebih banyak silahkan datang ke korea nabung disini semaksimal mungkin jangan hura-hura terus yang utama investasi kita dapat gaji ada peluang di Indonesia apa buka usaha apa kayak yang bisa dilakukan lakukan menurut saya ya jadi kalau uang disimpen di bank itu nilainya kayak terus berkurang iya kan kita dulu belanja 100 ribu dapat banyak sekarang 100 ribu pasti kecil aduh begitulah kira-kira langsung investasi tapi di luar investasi kita harus punya tabungan juga tetap begitu saja sebenernya bank berapa gaji gaji saya segini udah beres tapi jadi panjang lebar maklumlah walaupun panjang lebar mudah-mudah ada manfaatnya yang penasaran sama gaji sudah terjawab itu gaji saya sendiri ya bukan orang lain tiap pabrik beda fasilitasnya di tempat saya Alhamdulillah gak ada potongan makan gak ada potongan asrama gak ada potongan Alhamdulillah Alhamdulillah sekali di pabrik lain mungkin ada yang banyak potongannya listrik asrama makan dan sebagainya tapi ada juga yang parkir dibayar terus ongkos dibayar padahal tinggal jalan kaki ya ada yang kayak gitu maksudnya dikasih dikasih tambahan itu loh itu yang beruntung ada juga yang dapat bonus 30-an sekali lah atau pada hari-hari besar Korea dapat bonus kebetulan di pabrik saya gak ada bonus tapi tetep bersyukur biar nyaman hati nyaman pokoknya Alhamdulillah segitu dulu takut cepat lagi gigi yang lainnya nih gigi 2 cepat di tengah pula di depan aduh gimana mau bikin video pokoknya begitu tentang kaji kali ini saya Yudi Ab semoga bermanfaat terimakasih sudah menonton dan jangan lupa makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hehehe hehehe hehehe